Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya disini dan kali ini kita akan mengahas tentang mobil Pro Nah bagaimana cara tentang pembuatan mobil Pro, ikuti tutorial berikut ini Ini tutorial untuk membuat Pro dan yang sekarang kita perlu siapkan dulu sebelum membuat mobil Pro itu Peralatannya kita lengkapin, yang pertama adalah bor Bor sangat berfungsi untuk membuka repeat Yang kedua gunting, obeng, cutter, visu, lem, mobil yang akan dibongkar Dan ini bahan yang akan dipakai ke mobil Kita berbicara tentang bor, bor ini digunakan untuk membuka repeat yang dari besi Kecuali dari plastik kita bisa menggunakan yang namanya sebuah cutter Jadi siapkan juga buat teman-teman kalau yang bodynya kebetulan repeatnya dari plastik kita bisa gunakan cutter Nah disini ada yang namanya obeng Obeng ini fungsinya nanti buat untuk membuat chamber band Sama dia buat ngelem posisi dari tisu ke as mobil Ini fungsinya gunting Gunting ini kita untuk motong bagian dari pada tisu yang kita gunakan untuk as entar Nah disini kita juga membutuhkan lem, lem disini saya gak perlu mahal mahal sih Lem kore aja udah cukup, mungkin kita simple aja Nah yang ketiga adalah mobil Mobil kebetulan ini adalah mobil yang udah saya bongkar Ini mobil LC, low grab Ini kita udah ada posisi kita bongkar Dan ini repeatnya udah kebuka dari posisi as bawah Nah ini salah satu contoh mobil pro yang udah ganti ban Tapi rencana aku mau ganti lagi gitu loh Nah dia ada namanya kita nanti buka mobil Itu ada contoh, ini ada bahan Bahan, kita bisa nemuin bahan yang namanya bahan bagus apa enggak Kalau kita pas buka lagi hoki ini bannya bisa dipakai Tapi kalau kita lagi gak hoki bannya gak bisa dipakai Kenapa gak bisa dipakai? Kebanyakan ada ban yang dia geol Ini salah satu contohnya Dia ban belakangnya ada geol Ada juga yang lurus Nah gitu juga Jadi kita ngecek ban Itu cara pertama untuk pengecekan ban Jadi dalam kita membuat mobil pro itu enggak Yang harus mobil itu ada mobil bahan Langsung kita buka langsung kita pakai enggak Tapi kita cek dulu bahannya Jadi bahannya memang bener-bener Ban itu lurus enggak Kalau dia bannya lurus Itu bikin stabil mobil Tapi kalau bannya geol-geol Kayak itik lah Kayak patat itik Itu udah kurang bagus buat di track Nah kebetulan Aku ada buka udah ban Rocketbook Nah Rocketbook ini Dia diameternya sama dengan mobil low crab Untuk bagian depannya Dia juga belakangnya juga sama Seperti ban belakangnya low crab Jadi bisa dipakai menggunakan bahan Rocketbox ini Nah Tapi ini kalau teman-teman juga bukan harus berpatokan pada mobil ini ya Untuk low crab Tapi ada juga mobil-mobil yang jenis lain gitu Yang bisa digunakan Kayak Cruiser 300 Itu juga bisa ban-ban Jadi intinya kita ngambil ban mobil yang diameternya sama Ukuran lebar yang sama gitu Untuk ke tahap pembuatan mobil pro Jadi saya membuat hari ini contoh salah satu mobil low crab Yang bakal dijadikan sebuah mobil pro Oke Liatin terus bagaimana cara Pembuatan mobil pro ya Nanti saya kasih lihat bagaimana caranya Oke disini kita penyortiran ban Kebetulan saya udah nyortir udah mobil dari rocket Box rocket Nah kebetulan saya ambil satu Sekarang kita buka Repeatnya Jadi kita harus buka repeat ini dulu Jadi fungsinya ngambil repeat ini Supaya ngambil ban nya doang Oke Nah dan kondisi udah Kita buka repeat Jadi kita Kondisinya udah seperti ini Nah kita akan pindah ban ini Ke mobil yang kita inginkan Oke ikuti Sekarang kita posisi Membuka As tengah Untuk Ngambil ban nya Begitu juga ban depan nya Nah jadi ban depan Udah kita ini Oke kita lanjut Yang selanjutnya adalah kita Gunting tisu Kenapa gunting tisu Itu untuk kita ngunci as nya Kalau teman teman yang lain mau gunakan yang Yang lain juga gak masalah Tapi kebetulan kalau saya menggunakan tisu Jadi Tisu ini Buru guna banget buat ngunci as nya Kenapa buru guna banget Jadi saat kita masukin Ini as depan As depan gini Kita Selanjutnya Saya gak pake yang mahal sih Cuman Alteco doang Tapi posisi Alteco Saya kari tempat buat Narang lem Nah Setelah itu Baru kita Kita Lipat yang tadi tisu nya Tisu nya baru Kita tempelin di Di as Jadi teman teman Semua kreativitas Masing masing Cuma ini teknik Dasarnya aja Buat teman teman Yang ada di rumah Bisa melakukan Melakukannya juga Jadi Sebenarnya simpel banget sih Cuman Kadang disini yang parah banget Jadi kenapa saya bilang parah banget Kalau enggak pas disininya Ini bisa bakal Bakal Melebar ke Bakal melebar ke ini Ke ban gitu Jadi kebanyakan yang terjadi Kasus kasus nya Kalau mau bikin Pro itu Itu semuanya Kenanya Di ban Sorry saya Buang tisu nya Dibuat nempel Body nanti Ini bekas mobil Pro juga Jadi saya ambil Contoh Mobil ini aja Gitu loh Ini low crap ya Ini LC Nah Kalau ini sudah posisi Kita taruh Seperti ini Ini bisa dilihat kan Posisinya Ini ada Tisu nya Ini tisu Posisi sudah di as Jadi kita tinggal Tinggal benerin as nya doang Dia posisi di tengah Udah Nah Jadi ban nya bisa kiri Jadi ban nya bisa kiri kanan Udah pas Nah baru Tadi Yang Lem Kita taruh lem Disini Contohnya kayak gini Taruh lem Baru Menggunakan Namanya obeng ya Menurutkan obeng Ini di 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 lem Di lem disini Darus Emili tip Kenapa harus Ditiup Supaya dia Cepet kering gitu Jadi gak Ngelebar ke ban dia Itu penting banget Itu penting banget Pengerjaan Dalam membuat Mobil pro Nah Kalian disini Bisa bervariasi ya Kenapa bervariasi Kalian mau Gunain apa aja Bisa disini Kalau kebetulan Kalau saya Menggunain tisu Sebenarnya Selain tisu Juga Bisa Yang termasuk Mempel banget Itu juga Dari Rokok Yang Bagian bawah Rokok itu Kayak kapasnya Rokok itu Itu cepat Juga Sekarang kan Udah kondisi Udah nempel banget Ininya Contohnya Seperti ini Ini udah nempel Tapi ini kan Kondisinya mati Ini mati Kalau bisa teman-teman Kalau ini kan Buat loop Jadi kalau buat loop Itu penting banget Ini itu gerak gitu Jadi Kita Barik ke sana Sini dulu Maksudnya Penting banget Buat Apa ya Namanya dia Harus goyang sih Kalau loop Beda Dia Tapi kalau ini Saya gak masalah Buat teman-teman Mau dia mati Juga gak masalah Cuman Kalau kebanyakan Mobil loop Teman-teman juga Lihat kan Rata-rata Mobil loop itu Bannya goyang Oke Setelah Dia dipasang Biasanya Saya Didangun Ibarat dangun Pakai 4WD Kita 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 Dangun Nyesuaiin aja Bagusnya gimana Dia masih Dunyi Apa enggak Jadi Selama Lagi Di Gangun Kalau saya Biasanya Gak perlu Hempah Harus Kering Jadi Udah Dikit Di All in Udah Agak Dikit Di All in Jadi Bikin Mobil Pro Itu Agak Sedikit Ribet Tapi Dia lebih Bagus Gitu Hasilnya Dan Bikin Mobil Pro Itu Hampir Sama Ke FFA Cuman Dia Hitungan Perbandingannya Lebih Lebih Cepet Dibandingkan FFA Kalau FFA Beda Lagi Nanti Next Saya Akan Buat Video FFA Di Video Vogue Saya Walaupun Sebenarnya Saya Belum Bisa Podium Juga Di FFA Cuman Trik Bikinnya Nanti Saya Ajarkan Juga Buat Teman Sekarang Begitu Juga Ban Belakang Sama Juga Dibuat Seperti Ban Depan Tadi Ada Dipasang Pisu Juga Di Tenah Buat Supaya Nempel Oke Begitu Juga Dengan Pengalaman Sama Ada Dikasih Ditip Juga Agar Tidak Terjadi Melebar Maksudnya Melebar Itu Ke arah Ke ban Melebar Itu Antara Dari As Itu Di Wistu Jalan Lem Itu Ke Ban Nah Kalau Sudah Kena Ban Sudahlah Teman Teman Harus Ganti Ban Lagi Baru Soalnya Sudah Pasti Sudah Pasti Nempel Banget Perputarannya Sudah Tidak Bakal Maksimal Itu Itu Yang Paling Dijaga Setelah Sudah Ketempel Ban Belakang Juga Sama Kita Kasih 4WD Juga Baru Kita Dangung Oke Setelah Pendangunan Selesai Teman Teman Sudah Melihatkan Posisi As Sudah Kita Lem Depan Dan Belakang Dan Kondisi Mobil Seperti Ini Yang Selanjutnya Adalah Plagian Buat Teman Teman Bagaimana Cara Ngember Mobil Gitu Mobil Abil Raw Ini Disini Teman Teman Bisa Lihat Saya Menggunakan Obeng Untuk Pencemberan Ban Depan Jadi Secetiro Langsung Ditekan Gini Itu Sudah Sudah Membuat Chamber Ban Bannya Gitu Begitu Juga Buat Ban Belakang Jadi Ban Belakang Juga Kita Chamber Jadi Inilah Teknik Bagaimana Chamber Ban Biar Sama Kiri Kanan Dia Sudah Kondisi Sudah Sudah Terlihat Disini Chamber Banget Gitu Wah Sorry Gambarnya Kurang Jelas Nah Dia Sudah Chamber Banget Sudah 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 Jadi Itu Secara Langsung Buat Cara Bagaimana Chamber Fungsi Chamber Itu Sebenarnya Buat Apa Ya Buat Napak Di Track Biar Dia Lebih Kencang Karena Pada Sisi Bagian Ini Dia Napak Di Track Jadi Jadi Kalau Dia Udah Chamber Itu Kayak Gini Jadi Sudut Titik Ini Itu Dinepel Di Track Lebih Bagus Dibandingkan Dia Napak Itu Kelebihan Namanya Di Mobil Pro Makanya Mobil Pro Itu Rata Rata Pasti Dicamber Termin Gitu Nah Chamber Chamber Itu Terserah Maunya Kita Seperti Apa Gitu Oke Setelah Chamber Selesai Kita Baru Pemasangan Bodi Pemasangan Bodi Agar Dipasang Bodi Aslinya Saya Lagi Ngerapikan Bagian Yang Kena Lem Supaya Bodi Bisa Kepasang Kebetulan Mobil Yang Saya Pakai Ini Mobil LC Low Crab Dan Kalau Teman Teman Ntar Punya Mobi Mobi Yang Jenis Lain Yaitu Lebih Bagus Lagi Gitu Jadi Enggak Perlu Harus LC Kalau Kebetulan Saya Ada Mobil LC Dan Saya Bikin Tutorial Ini Menggunakan Mobil LC Gitu Karena Mobil LC Lumayan Tinggi Kalau Harga Di Pasarannya Apalagi Kalau Mau Dibuat Pro Sayang Se Harga Di Pasarannya Yang Second Sekitar Tembus Di 150an Kalau 100 Nah Kalau Yang Situ Ada Kelebihan Dan Kekurangan Dia Bisa Terang Nyentuk Gitu Jadi Itu Yang Penting Dan Ini Pengalaman Kembali Pada Bagian Bawah Kalau Saya Isi Pakai Tisu Supaya Lebih Nempel Aja Penutup Bawah Jadi Kondisi Udah Gerak Semua Nah Kalau Udah Jadi Mobil Pro Seperti Ini Terserah Teman Mau Daun Teman Teman Mau Daun Lagi Pra Reser Nisi Mau Bangun Lagi Boleh Juga Masalah Si Daun Ini Jadi Sesuka Hati Aja Jadi Semua Tergantung Nah Kembali Lagi Ke Teman Teman Bagaimana Feel Teman Teman Merasa Kemabih Pro Ini Mau Kencang Apa Enggak Jadi Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Jelasin Buat Teknik Bikin Mobil Pro Oke Teman Teman Udah Lihat Hasil Ini Udah Jadi Mobil Pro Dan Setelah Kita Bandingkan Ini Mobil LC Low Crap Yang Asli Dengan Ban Diameternya Belakang Lebih Besar Dan Depan Lebih Kecil Dan Tapak Belakang Lebih 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 Dan Tapak Depan Lebih Kecil Jadi Kalau Kita Kombinasikan Kedua Mobil Ini Ban Ini Memang Benar Sama Tapak Belakang Lebih Depan Kecil Sama Jadi Kita Lihat Dari Posisi Samping Diameter Daripada Ban Ini Ban Depan Sama Dengan Ban Belakang Juga Sama Jadi Kategorinya Dia Adalah Bisa Dikatakan Mobil Pro Dengan Kondisi Ban Dengan Diameternya Sama Depan Belakang Ukurannya Sama Lebar Tapak Sama Dan Lebar Tapak Depan Sama Oke Itu Mungkin Review Kita Tetap Mobil Pro Untuk Class Loop Jadi Benar Benar Sama Bede Bannya Do Spot Ya Tod Home Kamer Mohend Llebi Böh Get